Pemilihan umum baru aja kelar di Malaysia. Tapi nggak ada satu koalisi yang sukses menguasai mayoritas kursi parlemen. Sehingga dua pemimpin koalisi terbesar, Anwar Ibrahim dari Pakatan Harapan dan Muhyiddin Yassin dari Perikatan Nasional, akhirnya berjibaku cari tambahan kursi partai lain untuk diajak koalisi membentuk pemerintahan. Ketika kesepakatan itu terjadi, apakah akan mengakhiri drama politik di Malaysia? Eh, emang ada drama apa? Drama politik yang bisa dilacak sejak Februari 2020, Koalisi Pemerintahan Pakatan Harapan runtuh, Usai Mahathir Muhammad resign dari Perdana Menteri setelah 22 bulan menjabat. Dan beberapa anggota parlemen mengubah haluan dukungannya. Pakatan Harapan kemudian jadi oposisi ketika pemerintahan dipegang Muhyiddin Yassin dengan Koalisi Perikatan Nasional yang hanya bertahan 17 bulan. Lalu beralih ke Ismail Sabri Yaakob dari Koalisi Barisan Nasional. Pemilihan umum sih harusnya 2023. Tapi setelah 14 bulan menjabat, Ismail Sabri Yaakob umumkan pembubaran parlemen. Akibatnya bikin pemilihan umum lebih awal. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung telah bertindak menurut Budi Bicara Baginda dengan memperkenankan permintaan saya supaya Parlimen ke-14 dibubarkan. Gak heran riset dari Milio Insight menunjukkan mayoritas warga Malaysia udah capek dengan berita politik Malaysia. Lima alasan terbesarnya diantaranya karena mereka merasa too much drama di politik Malaysia. Masalahnya itu-itu aja dan gak merasa suara rakyat didengar. Fenomena yang mirip juga terungkap dalam riset James Che Visiting Fellow di Institute of Southeast Asia Studies. Mayoritas generasi Z Malaysia punya trust yang rendah ke politisi. Mayoritas Gen Z Malaysia menganggap politisi akan mengatakan apapun ke publik bahkan bohong untuk menang pemilu. Mereka frustasi terhadap pemerintah dan muak dengan partai politik. Bagi Che, ketidakpercayaan ini mungkin berasal dari gejolak politik Malaysia sejak 2020. Politisi dinilai mengejar keuntungan pribadi dan posisi menteri saja ketika memindahkan dukungannya. Meski demikian, para generasi Z ini masih optimis bahwa suaranya di pemilu akan berdampak kekebijakan negara terhadap anak muda. Perlu dicatat bahwa suara anak muda Malaysia begitu vital di pemilu Malaysia kali ini. Usia pemilih diturunkan dari 21 jadi 18 tahun. Dari 21 juta warga Malaysia yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan umum kali ini, hampir sepertiga atau lebih dari 6 juta diantaranya adalah pemilih baru berumur di bawah 30 tahun. Makanya, gak heran politisi lagi gaet perhatian anak muda dengan sejumlah iming-iming. Mulai dari laptop gratis dan subsidi biaya pendidikan dari Partai Barisan Nasional buat murid dan guru kelas menengah. Atau dengan gelombang kekhawatiran anak muda Malaysia tidak mendapatkan pekerjaan, Dokter alias Razak dari Partai Islam Semalaysia klaim telah menyiapkan lebih dari 20 program terkait pemuda apabila terpilih di pemilu ini. Gak lupa, mereka menggai pemilih muda lewat TikTok. Mulai dari X-Menpora Malaysia yang nyalon di parlemen, Syed Sadiq. Bahkan politisi senior seperti Muhyiddin Yassin pun turut kampanye di TikTok. Terima kasih telah menonton!